Intro Halo teman-teman apa kabar Semoga kabar baik semuanya ya Amin amin ya Rabbul Alamin Kali ini saya akan melakukan pendagian Di salah satu Seven Summit Indonesia Yaitu Puncak Rante Mario Pegunungan Latimojong Yang terletak di Kabupaten Enrekan Sulawesi Selatan Perjalanan dimulai dari Basecamp Baraka Menuju Dusun Karangan Dengan menumpang truk atau jeep Dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam Sepanjang perjalanan yang berliku-liku Naik turun Namun semua terobati dengan indahnya Pemandangan alam Kabupaten Enrekan Yang sangat memenjakan mata Dan tak terasa 2 jam kemudian Akhirnya kita tiba di Dusun Karangan Setelah beristirahat Isi kormuli perdaptaran Dan tentunya jangan lupa berdoa Tepat pada pukul 13.40 Pendagian dimulai dari Basecamp Dusun Karangan Menuju pos 1 Dengan jarak tempuh 90-120 menit Tergantung dari tenaga Anda masing-masing Di sepanjang jalur ini Kita melewati perkebunan kopi Masyarakat Dusun Karangan yang amat luas Nah untuk masalah air teman-teman Jangan khawatir Di jalur ini terdapat beberapa titik sumber air Yang bisa langsung diminum Alhamdulillah Kita sudah sampai di pos 1 Semangat Hebat ya ada petunjuknya Dari pos 1 kita akan menuju ke pos 2 Dengan jarak tempuh sekitar 40 atau 1 jam Ke pos 2 Semangat Semangat Kurang lebih 300 meter dari pos 1 Akhirnya kita memasuki hutan tropis yang cukup rimbun Walaupun jalan yang cenderung menurun Pendaki tetap harus waspada Dan berhati-hati Karena di sisi kiri jalan terdapat Jurang yang cukup dalam Pos 2 tinggal selangkah lagi Katanya Sudah harus selangkah lagi Oh ya Oh ya ya Oh ya ya Jembatan itu kan Di sepanjang jalur ini Kita dihibur dengan suara kicauan burun Dan merduh Memikat hati Oke alhamdulillah Akhirnya kita sampai di pos 2 Mantap Keren Atau dia yang kecewangan Atau dia yang kecewangan Terima kasih telah menonton 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 Di hari kedua ini kita lanjutkan Perjalanan menuju pos 3 Wow Jalurnya sangat ekstrim Untuk melewati jalur ini Para pendaki Para pendaki wajib memiliki tenaga Tenaga super ekstra Alias strong Karena jalan yang dilalui Memiliki kemiringan sekitar 80 derajat Ya wajib memiliki kemiringan Para pendaki menjuluki jalur terekstrim Dan tersadisnya lati mojong Ayo kamu bisa Jangan khawatir teman-teman Karena di beberapa titik jalur ini Sudah tersedia tali rotan Yang akan membantu anda Mencapai Pos 3 Di sini harus hati-hati Lagi Lagi kalau habis hujan Ya Tananya licin Lihat tu Masih tinggi Ya Sorry Lu sandar dulu Keren Sudah tiba di pos 3 Halo Pos 3 atau lantang nasa Berupa area datar yang cukup luas Dan sebagai tempat Beristirahat sejenak Sebelum Melanjutkan perjalanan Ke pos selanjutnya Sekarang hari Di hari kedua ini Kita sudah menuju Ke pos 4 Ini adalah pertengahan Antara pos 3 dan pos 4 Nah Ini adalah pemandangannya Guys Keren banget Sekarang Kita sudah tiba di pos 4 Sekitar jam 10 lewat Sekitar jam 10 lewat 3.5 Akhirnya kita berhasil sampai pos 4 Pos 4 ke pos 5 Sekitar 60 sampai 90 menit Perjalanan Wow Pos 4 atau dengan sebutan Buntu Lebu Sedikit lebih luas Dari pos 3 Tempat ini Juga sebagai tempat Menghilangkan lelah sejenak Sebelum melanjutkan Perjalanan Di area ini Tidak ada Sumber air Pos 5 atau dengan sebutan Solo Tama Memiliki area yang cukup luas Dan cocok untuk mendirikan tenda Selain itu Di tempat ini terdapat Sumber air Yang sangat melimpa Pos 5 ini Terdapat sumber air Nah ini ada tanda Bahwa di bawah itu Ada air Nah ini sudah Sumber airnya Di pos 5 Mantap Ini mantap nih Pohonnya Kita lewat Dua pohonnya Keren Wow Pohonnya coy Lihat nih Subhanallah Nah kuasa Allah Nah kuasa Allah ya Pos 6 Pos 6 atau Buntu Latim Mojong Merupakan area yang sempit Di tempat ini Juga tidak ada sumber air Dan hanya cocok Untuk tempat beristirahat sejenak Sebelum melanjutkan Perjalanan menuju Pos 7 Terima kasih Terima kasih.